Warga Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah mengalami keracunan masal dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Ya, keracunan masal terjadi usai warga menyantap makanan di arisan ibu-ibu PKK. Penduduk lurahan Jomblang, Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang, gempar. Terhitung 85 warga mengalami sakit secara bersamaan akibat keracunan usai menyantap mie goreng dari acara arisan warga. Dari 85 warga, 20 orang terpaksa dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang. Warga mengaku tidak merasakan kejanggalan pada saat menyantap mie goreng. Tapi keesokan harinya, puluhan warga yang menyantap mie goreng mengalami gejala sakit perut, mual, dan pusing. Ya, biasa saja sih terus, tapi besoknya, risonin, jam 11 siang, saya merasakan panas, pusing, mual, terus perutnya tingkrus gitu. Itu yang dimakan apapun? Mie. Informasi dari warga terindikasi banyak yang makan mie goreng. Walaupun di situ ada mie goreng, ada pisau, ada daun bakso. Tapi informasi dari tangan warga banyak makan mie gorengnya sehingga terjadi kondisi yang tidak bagus. Selain menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan, polisi juga masih melakukan penyelidikan serta meminta keterangan para saksi dan belum menetapkan tersangka dalam peristiwa keracunan masal. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.